BAB 5.817 KEESOKAN HARINYA Hanya dalam 3 hari, ada berbagai macam rumor di jalan-jalan dan gang-gang di luar tembok besar. Menurut legenda, keluarga Su dari suku Tianlin telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan 3 dari 9 manik-manik Z yang dibuat oleh Nenek Moyang Sekte Buddha, yaitu Z bermata 3, Z bermata 4 dan Z bermata 5. Z bermata. Karena kelahiran manik-manik Z di kota Mandala, keluarga. Su memutuskan untuk mempersembahkan 3 manik-manik Z yang telah didukung keluarga selama bertahun-tahun ke Kuil Xiao Feng. Sebuah upacara akbar juga disiapkan di Kuil Xiao Feng, Memanggil semua biksu dan umat awam untuk mandi dan berpuasa dan membaca kitab suci selama 3 hari hanya untuk menyambut kembali 3 manik-manik Z. Untuk memastikan bahwa 3 manik-manik Z dapat dengan aman dan aman dikirim ke Kuil Xiao Feng, keluarga Su tidak hanya. Bersatu dengan 3 suku besar lainnya, tetapi bahkan keluarga Xiao dan keluarga Yelu dari klan Serigala di luar tembok besar telah bergabung. Diundang oleh mereka untuk menjadi pembantu mereka. Adapun kelompok investasi yang dibentuk oleh 10 keluarga teratas, mereka juga setuju untuk mengambil tindakan. Jadi seluruh situasi di luar tembok besar menjadi sangat tegang dalam semalam. Bandara internasional, stasiun kereta api berkecepatan tinggi, stasiun bas, serta jalan-jalan dan gang-gang telah muncul pasukan sekutu dari suku-suku besar. Tidak hanya orang-orang yang muncul tiba-tiba yang akan diinterogasi, tetapi bahkan beberapa orang lokal di luar tembok besar akan diinterogasi sekali atau dua kali jika mereka dicurigai. Dapat dikatakan bahwa situasi di luar tembok besar tidak pernah separah ini. Yelu pergi bersama Zheng Maner dan rombongannya pagi-pagi sekali. Karena diundang oleh macan tutul Soviet, orang yang memimpin tim kali ini adalah Ning San. Hong yang mengira dia adalah seorang master. Setelah naik minibus yang diatur khusus oleh keluarga Su, rombongan segera tiba di jalan keluar di luar tembok besar. Berangkat dari tempat ini adalah pinggiran tembok besar. Menurut perkiraan keluarga Su, entah karena cinta atau alasan, atau karena menghormati pemerintah. Sebelum meninggalkan kota, tidak boleh ada yang merebut Z. Tapi setelah keluar kota, belum tentu. Justru karena inilah di. Pintu masuk seluruh jalan luar kota, keluarga Lisu telah mengatur banyak staff saat ini. Selain itu, drone, kamera pencitraan termal, dan peralatan lainnya juga disiapkan untuk memastikan bahwa 50 km dari jalan luar kota ke kuil Xiaofeng ini tidak terhalang apapun. Ketika Ye Hao dan rombongannya meninggalkan pintu mobil dan menunggu sampai konvoy keluarga Su tiba, mereka bisa melihat banyak pria berjas dengan senjata api dan walki-talki berkeliaran dengan waspada. Ye Hao tidak mengatakan apa-apa, tetapi Ning San Hong membawa tangannya di punggungnya dan berkata dengan dingin. Keluarga Su ini benar-benar membuat keributan. Tuan Muda ini telah memberi mereka papan namanya. Papan nama Tuan Muda ini, selain keluarga Ning, yang mewakili kepala dari 10 keluarga teratas, itu juga mewakili Tuan Muda itu sendiri. Dengan papan nama ini, Anda pasti akan duduk dan bersantai. Selir Si Ming, yang menonton drama itu, juga, berkata dengan ringan pada saat itu. Keluarga Su ini benar-benar aku tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal kuda itu. Tolong bawa kembali papan namamu dan gunakan sebagai jimat, tetapi kamu masih tidak tahu bagaimana mengirim manik-manik tiga hari ke kuil dafeng kami. Disinilah kami ingin meletakkan kuil dafeng kami. Tanah. Ning San berkata dengan tenang. Kakak perempuan, saya memberi mereka papan nama, bukan untuk demi mengekspresikan kebaikan dan pembalasan. Jika orang mendengar ini, mereka pikir aku punya tujuan kali ini. Mendengar kata-kata Ning San Hong, wajah selir Si Ming menunjukkan ekspresi malu. Dan gadis-gadis cantik di sebelahnya memandang Ning San Hong, dan mata mereka menjadi lebih dan lebih mengagumi. Apa yang dilakukan orang yang benar-benar sopan? Mengapa saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Ning begitu menarik? Bab 5818 pada saat ini, bahkan Zheng Maner memandang Ning San Hong dengan heran. Sebagai anggota dari sepuluh keluarga teratas, Zheng Maner sangat menyadari disposisi sepuluh keluarga teratas untuk tidak bangun pagi tanpa manfaat. Tapi di luar dugaan, kepribadian Ning San Hong sebenarnya memiliki suasana seperti itu. Sikap dan hati semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh pangeran dan Tuan Muda biasa. Hanya dapat dikatakan bahwa Tuan Muda dari keluarga Ning, yang layak menjadi kepala dari sepuluh keluarga teratas. Luar biasa! Merasakan sorot mata Zheng Maner, Ning San Hong menjadi semakin puas ketika dia berjalan di depan orang banyak, mengangkat dadanya dan melihat ke bawah ke segala arah. Dua Su Ren Bao dan anak-anak lain dari keluarga Su yang bertanggung jawab atas keselamatan saat ini, melihat Ye Hao dan rombongannya dari kejauhan, mereka semua membungkuk hormat dan bahkan dengan serius meminta orang-orang untuk membawa air mineral dan payung. Perilaku seperti ini membuat wajah Ning San Hong semakin cerah. Kedua belah pihak hampir mendekati untuk bertukar satu atau dua, pada saat ini, mereka melihat konvoy muncul di kejauhan. Tiga mobil pertama dan tiga mobil terakhir dalam tim semuanya adalah Land Rover-Rang Rover yang dimodifikasi secara khusus. Segera, konvoy datang ke jalan luar kota, saat pintu mobil terbuka, hampir seratus master muncul, semua dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Untuk menghormati tiga manik-manik si, saat ini. Tiga manik-manik si perlu dibawa keluar untuk upacara penyucian. Di satu sisi, upacara ini merupakan proses kuno. Di sisi lain, semua orang harus menyaksikan bahwa manik-manik si yang dikeluarkan keluarga su adalah manik-manik si asli, bukan palsu. Oleh karena itu, proses ini sangat penting. Tak lama kemudian, pintu kendaraan di tengah terlihat terbuka, lalu sumu turun perlahan bersama suhunya. Lagi pula, kali ini adalah peristiwa besar bagi keluarga su, meskipun semua suku. Dan klan utama telah mengirim orang untuk membantu keamanan, anggota keluarga yang paling penting akan menonton upacara dari jarak paling jauh dan tidak akan campur tangan. Masalah keluarga su ini, melihat sumu muncul bersama suhunya, Ning San Hong, yang berdiri di depan kerumunan, mengambil langkah pertama ke depan, tersenyum dan berkata, Penatua su, lama tidak bertemu. Kami di sini untuk mengawalmu hari ini. Anda harus aman dan sehat dengan cara ini. Alasan mengapa Ning San Hong secara khusus mengatakan kami jelas untuk memasukkan Zheng Maner dan putri lainnya, dan untuk membuat keluarga su berutang budi kepada semua orang. Mendengar apa yang dikatakan Ning San Hong, selir si Ming dan wanita lain menatapnya dengan mata yang tak tertandingi. Sumu tertegun sejenak, tidak tahu dari mana Ning San Hong berasal. Namun, matanya dengan cepat tertuju pada Ye Hao, senyum muncul di wajahnya, dan kemudian dia dengan sopan membungkukkan tangannya ke arah ini. Suhunya juga memberi hormat dengan sekelompok anggota keluarga Suh dari kejauhan. Karena kebutuhan proses etiket, tidak nyaman bagi Sumu dan yang lainnya untuk datang dan berbicara pada saat ini. Namun meski begitu, dari sikap hormat keluarga Suh, sudah cukup melihat sikap rendah keluarga Suh, yang ini benar-benar memiliki banyak wajah. Untuk dapat membuat orang tua Suh Mu mengadakan up. Acara khusus sementara, wajah ini sangat besar. Yang ini layak menjadi putra tertua dari keluarga Ning. Dikatakan Ning Sao kemarin bahwa dia memberikan papan nama kepada keluarga Suh untuk melindungi keselamatan keluarga Suh, tidak heran keluarga Suh sangat menghormati Ning Sao. Beberapa penonton yang menonton dari kejauhan melihat pemandangan ini. Persatu adalah tes-tes. Setiap orang adalah sosok di lingkaran atas, dan Anda dapat melihat esensi dari masalah ini. Secara sekilas, yang bisa saya katakan adalah bahwa Ning San Hong Ning Sao benar-benar terlalu hebat. Apa artinya memiliki lebih banyak wajah daripada langit? Ini adalah memiliki lebih banyak wajah daripada langit. Bab 5819 mendengar penghargaan semua orang di sekitarnya untuk adik laki-lakinya, selir si Ming merasakan hal yang sama seperti meminum madu. Pada saat ini, dia melirik Yes Meling yang tidak mencolok yang berdiri di belakang kelong. Pok mereka, dan tatapan jijik segera muncul di matanya. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Zheng Maner. Untuk tuan muda tingkat atas dan tuan dengan wajah seperti adik laki-lakinya sendiri, Zheng sebenarnya memilih pengawal berwajah putih kecil untuk menjadi pengawalnya 24 jam sehari. Apakah ada perbedaan? Tidak mudah untuk mengatakannya sendiri, selir si Ming juga siap untuk berbicara lagi dan meminta Zheng Maner untuk memecat Ye Hao. Pada saat ini, upacara di lapangan. Berlanjut, saya melihat Sumu dengan hati-hati mengeluarkan mangkuk yang ditutupi dengan jelai dataran tinggi dan batu akik dari kursi belakang mobil. Di dalam mangkuk, Zimurni berusia 3.000 tahun berkilauan dengan cahaya menggoda di bawah sinar matahari. Saat jam berputar dan hari keberuntungan tiba, Sumu perlahan mengangkat mangkuk di tangannya ke dadanya, membiarkan matahari bersinar. Ini adalah upacara penyucian paling sederhana dan paling klasik ketika ditem. Patkan dalam mangkuk dan dijemur di bawah sinar matahari selama setengah seperempat jam. Pada saat ini, Ning San Hong menyaksikan adegan ini dan perlahan berkata dengan tangan di punggungnya. Biasanya, ketika upacara ini diadakan, ini adalah waktu terbaik bagi orang-orang muda yang mendambakan manik-manik Z untuk mengambil tindakan, dan itu juga bisa dikatakan sebagai yang paling berbahaya satu hanya saja. Sekarang saya memiliki papan nama saya, bahkan jika saya memberikan keberanian kepada generasi muda, mereka tidak akan berani mengambil tindakan pada saat ini. Selir si Ming tersenyum lembut. Junior saudaraku, kali ini keluarga su saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Bahkan si Ao Feng si berutang budi kepada kami dalam hal ini. Bagaimanapun, begitu seseorang mengambil gambar dan mengambil Z, maka tidak masalah apakah itu adalah si Ao Feng si. Itu masih keluarga su, wajahnya tidak terlihat bagus. Maner tidak memilih. Dua nikmat ini lebih besar dari langit. Omong-omong, selir si Ming melirik zeng Maner, baik sengaja atau tidak sengaja. Maner, kamu harus menghargai pria yang cakep seperti itu. Jika tidak, setelah melewati desa seperti itu, tidak akan ada toko seperti itu. Zeng Maner melirik Ye Hao, dan kemudian tersenyum ringan. Ning Shaoxia adalah yang besar, gadis kecil itu mengaguminya. Ini hanya upaya langsung. Ning San Hong memiliki ekspresi ringan dan mendung di wajahnya. Sebenarnya, di luar tembok besar, selama aku memberitahu orang luar bahwa kamu adalah wanitaku, tidak ada yang akan berani menyentuh setengah rambutmu. Persis seperti pemandangan di depanku. Tapi sepertinya ini mempengaruhi reputasi mu Maner, jadi aku hanya bercanda. Selir si Ming terkikik dan berkata, adik laki-laki, kamu benar-benar terlalu rendah hati. Satu belum lagi di luar tembok besar, di seluruh lingkaran kelas atas Daxia, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mau memiliki hubungan denganmu. Jika dunia luar secara keliru berpikir bahwa Maner ada hubungannya denganmu, apalagi di luar tembok besar, tidak ada yang berani menyentuhnya bahkan di sepanjang musim panas. Benar-benar-benar, Ning Sao memiliki persona seperti itu. Wanita lain memuji Ning San Hong. Sepanjang musim panas, Ning San Hong memandangi awan yang jatuh di langit. Anginnya ringan, Awannya ringan, awannya ringan dan anginnya ringan. Kakak senior, kamu salah. Wanitaku, dalam lingkup seluruh dunia, tidak ada yang berani menyentuhnya sama sekali. Entah itu di Antartika atau Katulistiwa. Siapapun yang menyentuh wanitaku akan dihukum bahkan dari kejauhan. Mendengar Ning kata-kata San Hong, sekelompok wanita cantik berteriak. Tampan. Terlalu tampan. Bab 5820 seh. Pada saat angin dan awan Ning San mencah. Pai titik ekstrim. Di pinggir jalan, penutup saluran air tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Detik berikutnya, sesosok yang mengenakan seragam kamuflase dengan tinta di wajahnya melompat keluar, dengan jentikan tangan kanannya, seutas anak panah terbang keluar dan menutupi tempat sumu mengadakan upacara pemurnian saat ini. Bajingan. Ning San Hong sedikit terkejut. Kamu mencari kematian. Kemunculan tiba-tiba para penyerang ini tidak hanya mengenai wajah keluarga Su, tetapi juga wajah Ning San Hong. Tepat sebelum Ning San Hong bisa bergerak, dia melihat semua master seni bela diri di sekitarnya bergerak. Seseorang baru saja mengeluarkan senjata api dan menarik pelatuknya. Beberapa orang mengeluarkan pedang mereka dan memblokir mereka di samping sumu dan suunya, dan dengan cepat merobohkan semua anak panah itu. Ye Hao sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia juga menebak bahwa jalan ini pasti tidak damai, dan apa yang diseh. Butpapan nama Ning San Hong tidak berpengaruh. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan begitu gelisah dan bertindak saat ini. Tetapi jika Anda memikirkannya, Anda dapat memahaminya. Sekarang semua kekuatan di luar tembok besar, apakah mereka lokal atau asing, semuanya menargetkan sembilan manik-manik Z. Agaknya sembilan manik-manik Z diintegrasikan menjadi satu, menunjukkan umur panjang, di mata orang-orang ini, itu bukan rahasia besar. Saat Ye Hao mengalihkan pandangannya, dia melihat lusinan penutup lubang gad didorong terbuka, dan kemudian banyak sosok berseragam kamuflase bergegas keluar. Seseorang menembakkan anak panah, seseorang mengeluarkan senjata api, dan kedua belah pihak bertarung dalam sekejap. Namun, keluarga Su tidak panik sama sekali, tetapi menghadapinya dengan tenang. Bahkan Sumu selalu mempertahankan sikap memurnikan Z. Bang-bang-bang, segera. Dengan suara senjata api, semua sosok dengan pakaian kamuflase itu merosot ke tanah. Ada juga master yang membuka penutup saluran pembuangan dan melemparkan bom asap secara langsung. Tak lama kemudian terdengar teriakan dari saluran pembuangan, dan kemudian semuanya menghilang tanpa jejak, 15 menit berlalu. Sumu menyingkirkan manik-manik Z yang dimurnikan, dan kemudian mengangguk ke arah kelompok Ye Wu. Pada saat ini, Ning San Hong Yang sedikit terkejut bereaksi. Dia mencibir dan berkata, sekelompok anak muda yang tidak tahu seberapa tinggi atau rendah mereka, berani mengambil tindakan di kios ini. Anda tidak perlu Tuan Muda ini melakukan apapun, orang-orang ini akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Mereka yang mampu dengan jelas tahu bahwa Tuan Muda Ben akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan memberi mereka keberanian, tetapi mereka tidak akan berani mengambil tindakan. Menden. Gar ini, Ye Wu sedikit terdiam. Tuan Muda dari keluarga Ning ini berpura-pura kecanduan. Pada saat ini, setelah melihat Sumu menginstruksikan beberapa anggota keluarga Ning di sekitarnya, dia berjalan mendekat. Sebelum dia bisa mendekat, dia sudah tersenyum dan berkata, semuanya, bisakah kamu menunjukkan wajahmu dan pergi dengan mobil? Meskipun dia datang untuk Ye Wu, Selir Siming, Ning San Hong dan Zheng Maner memiliki identitas yang luar biasa, jadi dia secara. Alami tidak bisa menyinggung ketiganya tanpa alasan. Sebelum Ye Wu dapat berbicara, Ning San Hong yang merasa benar sendiri mengangguk dan berkata, Oke, karena Tuan Su, Anda telah berbicara, maka saya akan berbelas kasih dan berjalan dengan Anda. Empat setelah berbicara, Ning San Hong meletakkan tangannya di punggungnya. Dan tampak agung. Dia masuk ke mobil dengan marah dan memimpin. Sungu sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Baginya, Ye Wu akan datang saja. Lagi pula, dia bisa mengerti bahwa Ye Wu menyukai kepribadian rendah hati, dan pengkhianat lama Sungu sejauh menyangkut selip raksasa, itu tidak akan merusak apapun saat ini. Bab 5821 versi diperpanjang dari Land Rover. Land Rover sangat luas di dalam, dan tidak ramai untuk 7 atau 8 orang untuk duduk relatif satu sama lain, dan kemudian mobil mulai perlahan. Pada saat ini, Sungu mengambil komputer, tablet dari tempat kopilot, meletakkan informasi di layar di dalam mobil, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Semuanya, kali ini, keluarga Sukami mengirim tiga manik-manik Zini. Sebagai hadiah. Dalam perjalanan ke Kuil Xiaofeng, itu benar-benar tidak stabil. Menurut informasi yang kami terima, setidaknya ada selusin pasukan, baik secara terang-terangan atau diam-diam, akan mengambil tindakan di jalan ini. Hanya saja. Penjaga kita dalam perjalanan ini. Mereka berasal dari M. Patsuku besar di luar tembok besar, dua nama keluarga besar dari klan Serigala di luar tembok besar, sepuluh keluarga teratas, Del. Selain fakta bahwa ada beberapa orang yang bertanggung jawab, orang-orang ini pasti akan datang dan kembali dengan kekecewaan. Ning San Hong sedikit mengernyit saat ini, dan berkata, Su Tua, bukankah saya mengizinkan keluarga Su Anda untuk tunjukkan tanda saya? Mengapa ada orang yang berani membuat masalah dengan keluarga? Su Anda. Begitu pula selir si Ming He berkata sambil mencibir. Jika Anda tidak bisa melewati adik laki-laki saya, Anda tidak bisa bergaul dengannya. Kuil da Feng kami, Su Mu menatap Ning San Hong dengan penuh arti, dan kemudian menatap selir si Ming sebelum dia tersenyum dan berkata, Nona Su Chi Si, Ning Sao, Anda tahu sesuatu? Tiga manik, manik si yang datang untuk keluarga Su kita bukan hanya beberapa gangster perbatasan dan anak jalanan. Menurut informasi yang saya dapatkan, orang-orang dari Amerika Serikat, negara-negara kepulauan, dan Tian Su semuanya telah mengirim orang kali ini. Satu apalagi, ini semua dari permukaan. Masih ada banyak daksia kita, dan bahkan kekuatan di luar tembok besar, untuk beberapa tujuan tersembunyi, datang dalam penyamaran. Jadi, meskipun Papa Naman Ning Sao telah menghalangi banyak anak muda, selalu ada beberapa orang yang putus asa. Saya tidak tahu, tidak tahu. Kedalamannya, saya tidak tahu seberapa tinggi langit. Selir si Ming berkata dengan dingin. Itu karena mereka tidak tahu seberapa kuat adik laki-laki saya. Tepat ketika sumu hendak berbicara, pada saat ini, walki-talki pengemudi sebuah suara datang. Patriark, jalan utama di depan diblokir oleh seseorang yang jahat menggunakan tiang pohon. Mendengar ini, sumu sedikit mengernyit dan berkata, ini untuk mencegah kita mengirim manik-manikzi ke kuil si. Ao Feng, jika kita tidak ingin ketinggalan jam, satu-satunya cara adalah mengubah jalan dan mengambil jalan kecil. Mendengar kata-kata sumu, orang-orang di dalam mobil saling memandang dengan cemas. Setelah itu, Ning San Hong mencibir dan berkata, Tuan Su, jangan tertipu oleh tipuan generasi muda seperti ini. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan meminta seseorang untuk memindahkan barang dari jalan dan melanjutkan. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana Anda. Melihatnya, orang-orang itu pasti telah menyiapkan berbagai cara di jalan setapak hanya menunggu kita tiba. Meskipun mereka mengatakan itu dengan Ning San Hong saya di sini, mereka tidak akan pernah mendapat manfaat apapun. Tapi masalahnya adalah, seorang pria tidak berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Sumu berpikir sejenak, lalu melirik Ye Hao dan berkata, Apa yang dipikirkan teman kecil ini? Melihat itu sumu benar-benar bertanya pada Ye Hao, Ning San Hong. Leng mendengus. Selir si Ming dengan sinis berkata, Penatu Asu, adik laki-laki saya telah mengusulkan solusi untuk masalah ini. Anda benar, benar pergi untuk bertanya pada wajah putih kecil yang tiba. Tidak tahu apa, Apa maksudmu? Sumu tidak berbicara, tetapi hanya menatap Ye Hao seperti itu. Zheng Maner sedikit terkejut. Mungkinkah Sumu dan Ye Hao saling mengenal? Ye Hao melihat keluar jendela mobil saat ini, dan berkata dengan ringan, Saya pikir cara terbaik bagi kita. Saat ini adalah dengan menyusuri jalan setapak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.